Press Conference Harasta Haifa Zahra, Putri Indonesia 2024, menuju Miss Supranasional 2024 di Malopoliska, Polandia. Putri Indonesia 2024, Harasta Haifa Zahra, siap melenggang ke panggung Miss Supranasional 2024 yang akan digelar pada 6 Juli 2024. Wanita kelahiran 5 September 2003 ini mengungkapkan rasa harunya menjelang keberengkatannya ke Polandia. Harasta mengaku siap mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Harasta yang akrab dipanggil Tata ini akan membawa advokasi tentang food waste ke seluruh dunia untuk mengedukasi orang-orang untuk berhenti melakukan food waste atau menyisahkan makanan. Pada press conference-nya yang dilaksanakan pada hari Jumat 7 Juni 2024 di Midas Senayan Golf, Senayan Avenue, Jakarta, Tata tampil menawan pada look pertamanya yang mengenakan cocktail dress berwarna merah dengan aksen kain batik di pinggang. Selain itu, darah berusia 20 tahun tersebut akan membawakan nasional kostum bertemakan serikat di mana ke ajang Miss Supranasional 2024 di Malopolska, Polandia. Kostum serikat di mana yang tetap bawa ke ajang Miss Supranasional 2024 memiliki embos emas yang melambangkan kemegahan. Ada juga kain tradisional bermotif parang khas budaya Jawa dan alat panahan. Nasional kostum tersebut merupakan karya Intan Avanti, ex Bubah Alfian, for Jembar Carnaval Fashion Show. Nasional kostum tersebut terinspirasi dari keberenian seorang Sri Kandi, wanita pahlawan dari tanah air Indonesia pada masanya. Menjadi perwakilan dari kekuatan dan keanggunan seorang Sri Kandi. Terbuat dari kain tradisional yang menggambarkan keindahan seni dan budaya Nusantara. Detail embos emas yang melambangkan kemegahan. Sabuk pending yang membalut pinggang sang Sri Kandi. Tak lupa kain tradisional bermotif parang khas budaya Jawa. Selain alat panahan yang menawan, sebagai pelengkap kepala, juga dihiasi dengan mahkota yang megah melambangkan kebanggaan dan martabat seorang wanita pemberani. Mahkota tersebut dikelilingi oleh bunga-bunga lokal yang melambangkan keindahan alam Indonesia. Dalam press conference-nya, Tata mengaku tidak demam panggung menjelang kumpetisinya di Miss Supranasional 2024 karena sudah terbiasa tampil di depan umum. Tata yakin dan percaya diri akan mampu membawa hasil terbaik untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun, Bapak, Ibu semuanya. Saya ingin mengatakan terima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia Mustika Ratu TBK. Saya ingin mengatakan terima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu TBK, My Mentors, My Family, My Mentors, My Family, and of course My Beloved Pageant Lovers. Let me introduce myself. My name is Arashta Haipazahra, and I know you can, you always call me Tata, even though there is Tata Bali. Putri Indonesia 2024 and Miss Supranasional Indonesia 2024. When I was crowned as Putri Indonesia 2024, it's like an unbelievable moment for me. It's also changing my life before this, in my age of 20. I'm just a young girl that is everyday going to school. I don't have time to like doing another skills. but here I am, so I feel great for being here in Yayasan Putri Indonesia because being here is one of my dreams and being here, it's like... I'm sorry. So, as Putri Indonesia 2024, I can meet a lot of people that really love me and then I can build up my confidence and what Bu Putri said, I'm the girl that cannot speak in front of a lot of people, even though I love performing arts. It's just like performing arts, like dancing and other things, not a public speaking. but after I became Putri Indonesia, now I can stand in front of people, not only for performing arts, but also for public speaking and then sharing a message to others. and I hope what I'm going to share to others is not stop at this, is not stop in Indonesia in my hometown, but also in a whole world with the platform of Miss Supernational 2024. So, once again, thank you so much Yayasan Putri Indonesia, Ibu Putri, Ibu Ajeng, Ibu Kade, dan semua Pamega, dan semua yang sudah membantu Tata hingga Tata mencapai di titik ini. I know there is a lot of ups and downs. Maybe kakak-kakak Asta Marat know how hard I try to learn a lot of things and I hope everyone that listens can do better and can do same as me. You must to uplift your limits like I am now. And that's why I'm here today because I'm the one girl that uplifts my limits. So, that's it and I'm ready to share my experiences and Miss Repernational 2024. Last but not least, all pageant lovers, Mama, Ayah, Ade, Astamara, Mbak Tika, Mas Baim yang sudah membantu Tim YAPI and of course all of the mentors. Please keep supporting me. Please keep supporting me and keep motivating me to become a better version of myself is not only for me but also for Indonesia. I'm ready to represent Indonesia and giving the best and highest achievement for Indonesia. Once again, once again, let me proudly to call. I am Harashtar Haibazahra, Miss Supranational Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.